Anggota Komisi 3 DPR dari Fraksi Persatuan Pembangunan Ahmad Yani mengatakan KPK harus terbuka terkait pemanggilan Wapres Budiono untuk menjadi saksi kasus build-out Bank Senturi yang merugikan negara 6,7 triliun. Masalah terlibat atau tidak terlibat itu kan kita tidak bisa hanya berdasarkan isu yang harus berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang kuat. Nah, BPK sebagai auditor resmi dalam rangka untuk mengaudit keuangan negara telah menemukan 9 temuan BPK pada waktu melakukan audit investigasi. Begitu juga pada waktu audit korensi atau audit lanjutan. DPR melalui panitia angket, pansus angket juga sudah menemukan juga terjadi penyimpangan dan merekomendasikan sejumlah nama termasuk di dalamnya adalah namanya Pak Budiono.